Intro 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 Hi guys Hey what's Wuuup Renangkan Nama saya Flavia Elif Kristabel Nama saya Karina Di video kali ini Kita bakal nge-review buku Judulnya Finding Dory Judul bukunya ini Finding Dory Ini pengarangnya Andrew Santon Dan Agus McLean Penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Alamat penerbitnya Kompas Gramedia Building Blok 165 Jalan Pal Merah Barat 29 37 Jakarta Ini foto terbitnya di Jakarta Ini jumlah halamanya ada 152 halaman Cetakan pertamanya itu Juni 2016 Harganya 36 ribu Buku ini merupakan buku yang diterbitkan Tahun 2016 Cetakan pertama Novel ini menceritakan detail tentang kehidupan seekor ikan Yang bernama Dory yang sedang berusaha mencari orang tuanya Diceritakan Dory ini memiliki ingatan jala pende Yang dimana ia sulit mengingat apa yang ia katakan atau lakukan sebelumnya Banyak tokoh yang butuh di novel Finding Dory Novel ini seolah-olah Melanjutkan kisah tentang Finding Nemo yang paling disukup tahun 2003 lalu Sebagian besar novel ini berisi tentang ketualangan Dory Mencari orang tuanya karena kehidupan mereka Menurut kita Cerita dari novel ini sangat menyenangkan Menegangkan Menyedihkan dan sangat menarik Menurut kita bagian ini yang paling kita suka Ada dimana-mana ikan Yang ada di karatina Dan dikendarai oleh tokoh cumi-cumi dan diadakan oleh Dory Walaupun begitu Dory dapat berhasil mencari jalan yang ditempuhnya Walaupun ia mengalami ingatan cekapnya Kita suka bagian itu karena Dory bilang Pasti ada jalan di setiap kesulitan Dan pada saat itu suasananya sudah sangat menyesap Untuk bisa terlepas dari dalam tokoh itu Tapi Dory dapat memberikan ucapannya Aku Karina Aku Abel Bye